Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu luar biasa SMK Negeri Delapan Semarang dan juga tamu undangan Sebelum kita memulai rajan hari ini, mari kita menyampaikan puji syukur Nabi Allah SWT Yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempatnya Sehingga dalam keadaan yang masih dibilang pandemi seperti ini Bapak Ibu luar biasa masih bisa berkarya di kita berkumpul di awal SMK Negeri Delapan Semarang Dan tentunya dari suasana pagi hari yang cerah ini Semoga semangat Bapak Ibu juga secerah hari ini Biasanya kan di musim penghujan seperti ini pagi-pagi sudah menunggu layutan Tapi suasana hari ini sangat cerah Sehingga diharapkan juga semangat Bapak Ibu menjadi yang secerah hari ini Sebelum kami memulai asir apada hari ini Isilah kami menyampaikan salam berhormat kami kepada yang terhormat berhormat Kepala Komitul SMK Negeri Delapan Semarang Bapak Aris Mario AMT Kepada Kepala SMK Negeri Delapan Semarang ini berhormat di SKD EMCO Dan yang kami berhormati tamu undangan untuk acara evaluasi implementasi pembelajaran Penyusunan pelaporan dan dokumentasi teknik kristis pelaksanaan pembelajaran pada SMK BK Dan juga yang kami bangga dan kami sayangin Bapak Ibu luar biasa dari SMK Negeri Delapan Semarang Dan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama yaitu pembelajaran Yang kedua Indonesia Raya Yang ketiga doa Yang keempat sambutan sekaligus pembukaan acara evaluasi implementasi pembelajaran Penyusunan pelaporan dan dokumentasi teknik kristis pelaksanaan pembelajaran pada SMK BK SMK Negeri Delapan Semarang Acara selanjutnya yaitu dokumentasi deskripsi pelaksanaan pembelajaran SMK BK Tahun 2021 Acara ke-6 yaitu finalisasi pelaksanaan pembelajaran SMK BK Selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui kinerja PASM Dan yang terakhir tentu Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan BASM Bismillahirrahmanirrahim Semoga bacaan BASMALAH tadi sampai terdengar di langit Tarsi Sehingga apapun yang kita harapkan di hari ini diberikan kemudahan pelaksanaan Sehingga tujuan kita bisa tercapai Acara selanjutnya yaitu Indonesia Raya Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri 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 Acara selanjutnya yaitu doa kepada Bapak-Ibu Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 ini Pak Pram selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 committingmati menikmati Dan kawan-kawan semuanya Tidak lupa Teman-teman mari kita panjatkan Buji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Hari ini ini kumpul Di ruangan yang sangat bagus Representatif disini Kemudian bisa duduk santai Merekam Memahami apa yang Tadi dipaparkan oleh Sumpur Pak Puan Tapi sekali itu saya juga mohon maaf Pak Puan Maaf Pak Pandoyo, maaf Pak Aris Ini kawan-kawan semuanya saya mohon maaf Datang terlambat Agenda saya pagi itu ke Kabupaten Semarang dulu Di sana dengan Bawen Terus Kesini kita mudah-mudahan bisa Ketemu semuanya Bisa bisa ketemu dalam keadaan Selamat semuanya Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati Komen pertemuan ini nampaknya sangat strategis Karena ini agenda Dari sekian banyaknya agenda Yang berkaitan dengan SMKPK Terus gitu Pak Terus itu Dan sudah sampai di penghujung tahun Artinya program Sekolah PK tahun 2021 Ini Pak harus segera kita selesaikan Harus kita segera selesaikan Dan di momen paling akhir itu Biasanya evaluasi Dan kalau bicara evaluasi Pak Itu mesti kudu siap-siap mental Iya karena evaluasi Kalau ada momen Kudulnya evaluasi Kita harus siap-siap mental Karena Pak Akan ditunjukkan Kekurangan 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 Kadang ditunjukkan penyimpangan-penyimpangan Tidak-tidak enak Jadi kalau kudulnya evaluasi Ini tuh kudu siap-siap mental Nanti kalau ketemu hal yang tidak Beres Ketemu hal-hal yang belum tersampai Gak kan itu semuanya Ini kalau kita berbicara tentang evaluasi Maka namanya momen evaluasi Di tempat evaluasi itu Jarang sekali ada pujian-pujian Iya Karena pujian itu momennya Ada di momen apresiasi Nah kalau jujurnya itu Apresiasi Itu ya isinya Pujian Isinya pembagiannya dia Itu di momen apresiasi Tapi ini adalah momen Evaluasi Oh jadi kan siap-siap mental Begitu sudah siap mental Bapak Ibu Maka nanti ditunjukkan Ada kekurangan Ada yang belum tersampaikan Ada yang belum selesai Maka tidak berah penggalih Tidak sakit hati Dan ternyata Tentang sakit hati Tentang berah penggalih itu Kita sempat berlaki hati pak Karena Basa saya sih kalau pak Buang sehingga gampang lorah hati Orang yang gampang sakit hati Orang yang mudah Gerah penggalih Ternyata cepat mati pak Tau tibet ini gitu pak Aries Tapi biar Biar tidak berah penggalih Nanti kalau saya patut Blah-blah-blah begini Ternyata masa gerah penggalih Mane-mane gitu pak Mau ketemu ini Maka harus Tidak mudah gerah Penggalih Jadi tidak gampang sakit Karena momennya Jilek Kema Kalau nanti tau pak Dileknya kepala Kalau langsung pulang Bodohnya pulang Sakit hati Begitu sakit hati Akhirnya ngumpul Habisi di situ Mumpul 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 Mampul Game sedikit boleh pak Boleh Boleh Ya Wah nanti diopakulasi Boleh Pak Aries Saya seder pak Pengusaha itu Gini pak Saya bersahabat dengan beberapa pengusaha Termasuk setelah satunya Mungkin pak Aries itu kenal Di daerah saya itu Pengusaha yang Sering Buhyon dengan saya itu Pak Haji Zahyanto Kendal Ya itu pengusaha juga Tering Pengusaha itu Terdas-terdas Luar biasa pak Dan Mungkin karena kebiasaan pak Kebiasaan Tentang pekerjaannya itu Dengan berbagai macam Tantangan macam-macam Sehingga Terasap gitu Dikerjaini kasih sambutan dulu Tetapi soindo Pak Tepat tangan dulu Pak Aries Pak Gini sebentar ya Nambil berdiri Yang belakang Gini Tidak Saya yang berdiri Bapak Ibu Tidak usah Bapak Ibu Tangan Tangan kirinya aja Yang ke depan Begini Yang punya tangan kiri Tangan kiri Tangan kiri Tangan kiri ke depan Tangan kiri seperti ini Nanti akan saya minta Untuk menaruh sesuatu Untuk menaruh Sesuatu 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 yang Kita taruh ke situ Adalah Berimbing muluh Tahu berimbing muluh Tahu Rasanya Kecut itu kan Warnanya Jauh Bentuknya Oval Bentuknya oval Bulat panjang Bulat panjang Warnanya hijau Rasanya Kecut Itu kan Terus Airnya Banyak Maka ini yang Buk-buk biasanya Digunakan Untuk apa ini Garang Masam Buk-barang asam Atau Masam-masam Pakanya ini Oke Sekarang Bapak Ibu Taruh Taruh Belimbing muluh Terbesar Yang sudah pernah Bapak Ibu Lihat Nah ini Beda-beda Pengalamannya Taruh di telapak kaki kiri Tengah tangan Sudah ditaruh Oke sudah Telapak tangan Maaf Tapi bilang apa Bapak Ibu Gini ya Pak ya Ternyata Mada berhentikan Tapi kan di playset kembaran Tengah tangan Tengah tangan Tengah tangan Tengah tangan Tengah tangan kiri Taruh di situ Ingat Bentuknya Apa tadi Bulan panjang Oval itu Warnanya Rasanya Di perus keluar Akhirnya Yang benih Nah sekarang Tangan-tanannya Pegang pisau Tengah tangan Cuman Pak Walaupun kami ambil Nikmahnya Bapak dan Pak saya Tidak pernah bilang Kepada kami Waktu itu Kalau hidup kita itu Miskin Tidak pernah bilang Kalau hidup kita itu Susah Mungkin Bapak dan Pak saya Misalkan di permainan Buah kiting Mau Pak Begitu Ngomong hidup kita Susah Yang datang Susah Begitu kita ngomong Hidup kita itu Miskin Yang datang Kekurangan Dan kawan-kawannya Nah Sekarang kita Di momen evaluasi Mudah-mudahan Tidak seperti Saya mau itu Kesadaran yang miskin Sejak awal Saya sadar Sudah setelah dibahas Tapi karena Diberi optimisme Oleh Bapak saya Diberi optimisme Oleh ibu saya Akhirnya Kami tumbuh Maka Saya ketemu dengan Pak Aris Ketua unitnya Di sini Ketemu dengan Berhati Ketemu dengan semua Ketemu dengan Pak Bukat Ketemu apa-apa Saya bersyukur Sekali Orang termisi terbuat Di dunia Bisa satu meja Di sini Dan Kami tidak sakit hati Dengan kondisi Tidak sakit hati Dengan kondisi itu Saat kami Sudah dewasa Kami sering mengenang Masa-masa itu Bapak ibu Tapi Menyelangani kita Untukkan Ketak Iba Ketak Ketak Nah Momen Dengan sekolah PK Kurang lebih Juga Pada saat Pada saat Kemarin Dengan Penjalan itu Aku sadar Ada kekurangan Bapak ibu Ketak Ketak Sudah berbuat Yang terbaik Berbuat Semaksimal ini Semaksimal ini Semaksimal ini Tapi begitu Dilihat di akhir tahun Ternyata ketemu Ininya masih kurang Pak Aris Gue arti Rampung Gue arti Pak Bukat Ini ternyata Pemahaman kita Masih aja Yang keliru Pak Bukat Nah sekarang Diburuh Pak Bukat Maka hari ini Momen untuk Tidak beli Gerah Penggalis Karena kita Diburuh Tapi sekaligus Ada resolusi Pak Aris Pak Bukat Kita akan Perbaiki Kekurangan-kekurangan Yang aja Yang belum Terus Akan menjadi Kemana kita Tahun baru 2022 Kita selesaikan Baru-baru Nanti siang itu Kita akan Aja pamparan Pak Di SMK 6 Ya Bu Di SMK 6 Semua sekolah PK Kita pukulkan Pak Kami yang mengundang Tempatnya K6 Nanti semua sekolah Aja 17 sekolah Itu akan menceritakan Tentang bagaimana Capaian Dari Program SMK Pusat Keunggulan Dari masing-masing Kami ingin Dijabat Isotaw Ngerti kondisi Itu Bagaimana Langkah berikutnya Kalau sekolah ini Sudah menjadi Pusat Keunggulan Dipastikan Sekolah yang Terinspirasi Dengan sekolah ini Kalau Di sini Sudah menjadi Pusat Keunggulan Apa Sistem yang bagus Di sini Apa sih Settingannya Seperti apa sih Pak Saya yakin Bapak Kita ini Kan Ketemu dengan Anak-anak Ketemu dengan Ada Aku mengajarkan Tata nilai Tata nilai Kita ajarkan Ini Tepuk tangan Itu Pak Pandaya Ini Pengawas Pembina Yang responsif Begitu Melihat Mac-nya Patrineta Tata nilainya Seperti apa Itu nanti Yang bisa Menginspirasi Sekolah-sekolah Lain Yang menjadi Kalau Sebut aja Sekolah Imbas Sekolah yang Apa Diimbasi Oleh Oleh kita Jadi Nenangkini Masak Katakanlah Bungguni Sepalai Bungguni Masak Bungguni 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 Langsung Terasi Oh Ternyata Pakai Bungguni Terasi Bungguni Langsung Ngerti Oh Pantes Masakannya Enak Ini Pakai Bunggun Terasi Dan Itu Belum Datang Saja Mereka Sudah Merasakan Artinya Juga Begitu Sekolah Keunggulan Sekolah Terakhir Sudah Merasakan Oh Disini Ada Keunggulan Yang Mereka Bisa Tiru Dan Kita Tidak Boleh Anti Jangan Tiru Maka Kemarin Juga Ada Suci Tiru Kalau Sebenarnya Motivator Itu Sering Melakukan ATN Amati Tiru Modifikasi ATN Belum Bisa Saya Sarankan ATP Dulu Sebelum Amati Tiru Plok Amati Tiru Plok Baru Dimodifikasi Memodifikasi Juga Tidak Mudah Tetapi Ada Sesuatu Yang Diserah Maka Namanya Sudah 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 Dibanding Tidak 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 Amati Tiru Plok Amati Tiru Modifikasi Tapi Jangan Sampai ATP Terlus Ini ATP Setinggal Satu ATP 32 Sampai ATP Terlus Ini Plok Plok Terus Masih Ada Keunikan Pemerintah Sangat Luar Biasa Dengan Program PK Bapak Ibu Dan Ini Lanjutan Ya Bu Artinya Tahun Pertama Dari COE Kan Dari COE Terus Kesini Berarti Patuannya Mulai Dari Bantauan Fisik Alat Dan Gedung Tempat Kemudian Upgrade Ke Kompetensi Guru Ke Wajib Guru Yang Penting Saya Ajar Tawan Tawan Gini Pak Saya Tadi Berusan Cerita Pak Di Di Bapak Ibu Kadang Kita Itu Mau Melakukan Lompatan Mau Melakukan Gerakan Itu Sok Berat Di Kaki Sok Berat Di Kaki Kenapa Karena Mindset Kita Begini Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Kadang Bapak Ibu Yuk Sekarang Sekolah Kita Tata Kita Bersihkan Kita Sebagai Sekolah PK Ruang Gurunya Kita Tata Yang Rapi Kertas Kertas Yang Sudah Lama Kardus Kardus Yang Sudah Lama Itu Tolong Disikirkan Dua Apa Iki Arsip Ini Arsip Ini Penting Ini Karena Dia berpegang Ini Arsip Ini Penting Uh Mulai Pertama Tata Sok Ditumpuk Sama Dulu Di Meja Gurunya Itu Arsip Banyak Nanti Ulang Terjadi Tidak Kecil Tidak Dibulik Wangira Ketemu Ketetempan Arsip Dia Tumuh Nenu 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 Maka kita mesti Move on Pak Mesti Move Move on Kita ada kerelaan Untuk meninggalkan Sesuatu yang sudah Di masa lalu Untuk berubah Daripada Hal yang Akan kita lalui Terus Nenu 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 Jun Nenu Nenu Padahal Datang Pak Fu'at Pak Fu'at H». Ran Saya tahu orangnya Pak Gartok, saya tahu orangnya Pak Gartok, karena kita tidak sedang membicarakan orang lain. Gitu Bapak Ibu, saya bicara juga sendiri ya Pak, termasuk sepoknya Tegawang lho Pak. Jadi kita kalau tidak move on Pak, move on itu kan kata yang baru kita temukan sekarang. Kayaknya dulu jaman Pak Kuat kuliah tidak ada ya Pak. Jaman Pak Ares ini membangun karir di Viral Usaha juga belum ada. Sekarang itu ada kata move on. Meninggalkan masa lalu bergerak ke depan move on. Ada kata viral, ya Pak. Dulu yakin Anda pernah dengar kata viral itu. Sekarang itu ya Pak, viral. Kamu tepuk viral. Itu loh viral ID. Ada baper. Macam-macam sekarang itu. Kalimat-kalimat yang laluin. Wah saya begitu ketemu belu-belu sini. Itu sebenarnya. Mau dong ini. Saya datang itu langsung ngamati satu-satu. Dari sana. Ya putri-putri itu Pak. Ternyata saya lihat. Cantik rawit. Cantik rawit. Cantik, berhijak, rajin mirip. Mulanya suasananya hanteng. Tapi yang kaku-kaku tak lihat. Tapi yang kaku-kaku tak lihat. Ternyata mereka cumi datang. Mereka ciri-ciri suami berbanan eka. Sehat-sehat. Tapi diantara cumi bakar ada cumi rebusnya juga Pak. Ciri suami rekeningnya bagus. Nah itu ada di sana. Amin ya lo ikut ya. Ini aduknya cumi rebus semua. Rekeningnya bagus-bagus semua. Kita move on Pak. Kita move on Pak. Kita move on. Kita tidak diikat oleh sesuatu yang... Ayo Pak. Sabu taso. Ayo. 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 Cek cek. Wah. Tapi jadi dengan laku dong lu bisa pulih Pak. Jadi dengan parang ini langsung pulih Pak. Belum berbuat sesuatu lho Bu. Ternyata sudah langsung pulih. Bapak Ibu luar biasa. Energinya top. Tengok tangan. Ternyata niat baiknya langsung dijawab oleh Tuhan itu Bapak Ibu. Nah. Masalah itu seperti itu Bapak Ibu. Masalah itu bisa datang seperti apapun. Saya pas ngomong ternyata kita masalah dengan mix Bapak Ibu. Mix saya bermasalah. Begitu mix saya bermasalah ada seseorang yang bermiat untuk memperbaiki. Belum berbuat sesuatu Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan jalan keluar tanpa disangka-sangka. Sudah jadi Bapak Ibu. Tepuk tangan. Bapak Ibu. Maka begitu ada masalah dan kita itu ada niat untuk memperbaiki. Dan kita belum melewati sesuatu. Tuhan sudah memberikan jalan Bapak Ibu. Tepuk tangan. Sepatat. Kalau saya tanya sepakat jawabnya setuju. Sepatat. Setuju. Tepuk satu. Tepuk. 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 Gampian. Di tempat lain juga seperti itu. Ini begitu tepuk tangan yang kedua. Di tempat lain itu langsung. Tidak ada yang ketiga. Langsung buang dan suaranya keras. Ini di tempat lain. Dan akhirnya kan belum kita coba. Bisa ga? Tepuk. Tepuk. Satu. Tepuk. Tidak ada yang ketiga. Bisa ga bisa. Maka belum yakin saya levelnya dinaikkan. Masih kokoh nggak gitu ya. Ya. Ketika naikkan juga ya. Oke. Kita coba. Tepuk satu. Wabak ini langsung buang tinggi nge-tepuk. Misalkan semua ngerti. Nyak-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Bihraga keklo-e itu. Tepuk satu. Satu. Dua. Nah. Ambro teman. Begitu di Ambro City. Maksudnya kan levelnya naik tetep harus keempat Tepuk satu Satu Dua Tiga Sati Pak, kadang yang kita lakukan itu Kita punya kuatan, tetapi pada saat levelnya naik Dan kita juga keunis Pak Iya kan? Maka perlu komitmen Perlu komitmen bahwa kita Tetep harus tetep kokoh Masih kita harus tetep kokoh Dan kita akan sudah sepakat untuk move on Meninggalkan masa lalu Tidak ada lagi yang bicara kayak misalnya Gini Pak Kalau kamu mana Gara penuh kamu Atau kamu cawe-cawe Mana kamu ini? Kaya teko Kaya teko Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tepuk satu Tepuk satu Maka Bapak Ibu Kalau kita jatuh move on melihat kawan kita sibuk Satu Pasti Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Percaya gak? Coba apa? Misalkan salah ruangan ini apa? Meneng... Seedan siapa? Salah ruangan ini tertawa semua tersenyum Tanpa impresi Seedan siapa? Jadi kadang level kita Kita mampu di titik ini Tetapi kadang Kita diuji dengan level yang lebih tinggi Maka tetap kita harus kokoh Mesti kita harus tetap kokoh Maka momen kumpul semacam ini Jadi penting Bahasa saya adalah meeting itu penting Jangan sampai ada meeting Kita itu gak ikut Karena menjadi Mengagam meeting tidak penting Saking pentingnya meeting Saking pentingnya meeting Saking pentingnya meeting Pengirim Atas nabutannya yang luar biasa Antara selanjutnya Yaitu penyampaian refleksi Dari Bapak Pandayo Pagi persilahkan Tadi menyampaikan bahwa Beliau ini adalah Orang termiskin kedua Dan berbahagia katanya Berkumpul dengan kita semuanya Tapi sebetulnya sama Ternyata Bener Haji juga kumpul Orang-orang miskin dulunya Sama gitu Satu komunitas Iya satu komunitas Sehingga kita semuanya itu sama Dari orang-orang yang tidak Berada saat itu Kecuali memang Ibu Bapak berangkat dari Balung Gajah Dari Balung Gajah Sehingga tidak merasakan Miskin dunia Kalau kemarin Tadi Pak Bapak menyampaikan Satu telur untuk berenam Itu kita lalui sama Jadi saat itu telurnya hanya satu Tetapi bisa Anak-anak berenam Ditambah dengan tepung Ibu Bapak Tepungnya yang banyak Tapi telurnya hanya satu Sehingga merasakan Adanya rasa Telur saja gitu Ibu Bapak yang saya hormati Pada kesempatan Saat ini seperti evaluasi Pemenasa pembelajaran ini Memang Ibu Bapak Tidak dipungkiri Bahwa Perubahan yang terjadi Khususnya di kurikulum Yang saat ini Mestinya menyertakan kita Ketidaknyamanan Itu pasti Perubahan apapun Mesti yang kita Tangkap saat ini Adalah ketidaknyamanan Coba saya ingin tanya Ibu Bapak Saat digulirkan Kurikulum Yang baru Apa di benak kita Iki Iki Opo Mene Iki Ma Umet Mene Ya Tidak bisa istirahat Seperti tadi Ture panjang oleh Bapak Kepala Cabang Bahwa ini perubahan-perubahan Yang tidak Menyenangkan Ibu Bapak Tetapi Kita semuanya Harus Bisa Terima kasih Pak Pandoyo Setelah Masih ada waktu Untuk Sisi istilahat Monggo Bapak Ibu Bisa sharing kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan BDN Provinsi Jawa Tengah Kami persilahkan Untuk sharing langsung Mampung beliau Ada di sini Mungkin nanti Beliau akan cari tata Tentang telur bebek Sisi juga mungkin Bapak Ibu Monggo Kami persilahkan Kepada Bapak Sunari SPD Jadi untuk menanggapi Sharing dari Bapak Ibu Dari SMK Delapan Semarang Kami persilahkan Bapak Ibu Monggo Terima kasih Bapak Atas penanggapan dari Pertanyaan yang diberikan Yang penting Demikian tadi Rakyat acara Untuk hari ini Sebelum kita melanjutkan Ke acara selanjutnya Sudah memasuki Waktu istirahat Maka Bapak Ibu Diperkenankan Untuk istirahat Istirahat Sampai pukul 13 Maka Bapak Ibu Diperkenankan Untuk memasuki Aula pagi Pukul 13 Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih